Pelatih striker Timnas Indonesia, Yom Kihun, memberikan latihan khusus untuk meningkatkan ketajaman para pemain dalam hal penyelesaian akhir di pemusatan latihan, TC, yang tengah berlangsung di Bali. TC yang dimulai pada Kamis 28 November di Giyanyar, Bali, bertujuan mempersiapkan para pemain menjelang piala AFF yang akan segera digelar. Dalam sesi latihan tersebut, Yom Kihun memberikan perhatian khusus pada aspek penyelesaian akhir yang dianggap sangat krusial untuk mencetak gol di turnamen seperti piala AFF. Para pemain diberi berbagai latihan teknik untuk meningkatkan ketepatan dan kekuatan tembakan mereka, serta menciptakan peluang lebih banyak di depan gawang lawan. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah di Instagram Story Yom Kihun pada Sabtu 30 November. Bukan hanya pemain di posisi penyerang seperti diantaranya Ronaldo Kwateh yang diasah, namun semua pemain yang tergabung di Timnas Indonesia mendapat latihan khusus mencetak gol termasuk pemain belakang, sayap, hingga gelandang. Selain finishing, para pemain juga dilatih dalam hal positioning dan pergerakan tanpa bola yang diharapkan dapat membantu mereka dalam menciptakan ruang dan mencetak gol. Latihan intensif tersebut diharapkan bisa membuat para pemain bisa lebih tajam dan efisien dalam memanfaatkan peluang yang ada di laga-laga krusial. Dengan persiapan yang matang dan salah satunya fokus pada peningkatan kualitas penyelesaian akhir, Timnas Indonesia juga diharapkan dapat tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di Piala AFF yang akan datang. TC Timnas Indonesia di Bali rencananya akan berlangsung hingga Rabu 4 Desember mendatang. Sementara Piala AFF 2024 akan mulai berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pada laga perdana, Indonesia akan menghadapi Myanmar di Stadion Tuna, Yangon, pada 9 Desember mendatang. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.